Oke kawan-kawan soal nomor 1 kita baca aja barang-barang soalnya kayak gini gitu kayak gini Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak terminat dengan bank konvensional Dan dapat memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyebab Ketidak bakuan kalimat tersebut terletak pada A kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan B pemakaian kata dengan C gabungan kata bank syariah yang ditulis dengan huruf kecil D pemakaian kata pengembangan yang seharusnya perkembangan E pemakaian tanda koma sebelum kata dan Oke kawan-kawan Jadi kawan-kawan untuk menjawab soal yang panjang seperti ini Bisa saja nanti kawan-kawan menemukan soal yang lebih panjang dari ini Kalau ini tidak seberapa gitu ya Maka trik pertama biar cepat Kawan-kawan jangan langsung dibaca ke sini dulu Tapi bacanya ke sini langsung ke maunya soal apa Oh ternyata maunya soal adalah mencari kalimat yang tidak baku Ketidak bakuan kalimat berarti mencari kalimat yang tidak baku Akhir tiga nya Berarti kalimat yang tidak baku ada di mana Satu kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan Berarti untuk mengetahui ini kawan-kawan harus tahu Penggunaan tanda koma itu dimana saja gitu Karena penggunaan tanda baca termasuk tanda koma diantaranya Ada aturan ya kawan-kawan ya Dia digunakan setelah misalkan Dengan saat menghadapi kata hubung tetapi Sedangkan dan lain sebagainya insya Allah di akhir video akan makin jelaskan ya Pemakaian kata dengan gabungan kata Bang Sariah Kalau gabungan kata Bang Sariah Bang ini kan semua hanya huruf kapita itu hanya tulis di awal kalimat saja Kalau disini ya berarti otomatis disini kesalahin pun kesana mengikuti huruf kecil juga Maka berarti ini Bang sudah betul berarti ya Kemudian pemakaian kata pengembangan Soalnya perkembangan pengembangan bagus juga Sudah betul ya Tidak ini baku juga Pemakaian tanda koma sebelum kata dan Mana kata dan Enggak ya Kalau kata dan enggak pakai ini Nah berarti Yang tidak baku itu Yang menyebabkan kalimat yang tidak baku itu adalah penggunaan kata dengan kawan-kawan ya Kenapa? Karena kata dengan itu adalah konjunktur Dia itu adalah kata hubung kawan-kawan Nah kata hubung itu tidak digunakan di awal kalimat Kenapa? Karena dapat mengaburkan atau merusak adanya subjek Karena kalau kalimat itu kan subjek predikat Subjek predikat objek keterangan Ataupun subjek predikat keterangan bisa seperti itu Kan yang penting ini dulu ada subjek sama predikatnya Kalau kata dengan di depan subjek Nah seolah-olah dia hampir mirip subjek gitu kan Maka berarti dia tidak kurang baku Tidak baku sih sebetulnya langsung ya Kenapa? Karena tadi akan mengaburkan Mengaburkan si subjek Jadi kalimat yang tidak baku pada kalimat ini Pada paragraf ini adalah Adanya kata dengan di awal kalimat Jadi ini sebaiknya dihindari Karena menyebabkan dia tidak baku Mengaburkan atau menghancurkan Subjek dari kalimat itu sendiri Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor satu ini adalah Yang B Begitu kan A, nesan Minat-minat Jadi mantap Kalau mantap Next soal nomor two Soalnya kayak gini lagi gitu ya Karena eksploitasi yang terus menerus Biar langsung dan tidak diimbangi Dengan penanaman kembali Menyebabkan kawasan hutang Menkutang Hutan menjadi rusak Kalimat di atas menjadi kalimat baku Lagi-lagi kalimat baku kan Apabila diperbaiki dengan cara Nah jadi ternyata kalimat di atas itu tidak baku Maka tugas kita untuk menjadikan dia baku Berarti apa yang harus kita perbaiki Apa yang harus kita hilangkan Apa yang harus kita tambah gitu diantaranya A, menghilangkan kata karena D, menghilangkan kata yang C, menambah tanda koma Setelah kembali D, menghilangkan kata terus menerus E, mengubah kata tidak dengan tanpa Oke kawan-kawan Kita jadi pertama Untuk menjadikan soal ini Lagi-lagi buat kekatakan Triknya langsung kawan-kawan lihat kesini Perhatikan Apa sih yang menulis soal? Oh ternyata kita mencari kalimat baku Ya agar kalimat di atas menjadi baku Kita harus mengapain kalimat di atas Apakah harus menghilangkan Menambahkan Ataupun mengubah Nah kawan-kawan Ternyata di atas ini Kalimat ini Ada dua konjuntor Ada dua kata hubung Yaitu satu karena Kedua Menyebabkan Nah Maka kalimat ini Yang atas ini Akan menjadi baku Apabila kita menghilangkan kata karena Tadi kan sudah kemahki katakan Karena itu sebaiknya Ataupun kata hubung Sebaiknya dihindari Digunakan di awal kalimat Karena akan menyebabkan kalimat itu Jadi tidak baku Jadi jawaban yang tepat itu adalah Ia akan menjadi baku Kalau kita menghilangkan Kata karina Yang ini Menghilangkan kata yang Gak enak Soalnya coba aja Kita lihat mana yang Ada yangnya dimana sih Coba kita cek ya Karina ekonotisi yang terus-menerus Berlangsung dan tidak dibangi Dengan rutan-rutan kembali Menyebabkan kata hutan menjadi rusak Menghilangkan kata yang Yangnya gak ada Berarti ini apalagi Ini dia jaka sembung Bawa makan cukru Gak nyambung bro Gitu kan ya Kalau yang C Menambahkan tanda koma Setelah kembali Karena apalagi Terus-menerus berlangsung Dan tidak dibangi Dengan penambahan kembali Koma Menyebabkan kurang enak Didengar itu kan Kalau dilihat dari itu Dari pendengaran Juga gak enak Kemudian Lagian Kalau kita mau Koma itu Tidak digunakan Setelah ini ya Kata Kata hubung ini Menyebabkan Ini gak Kurang enak Kalau koma itu Nantilah di pertemuan terakhir Akan mengakhir Sampaikan Kapan koma itu digunakan Gitu Ini juga Enggak Menghilangkan kata terus-menerus Menerus-menerus Ini sudah baku ya Karena di Ada Di sini Terus-menerus Sudah baku Jadi penggunaan Kata terus-menerus Itu tidak harus dihilangkan Kawan-kawan ya Kenapa Karena Apa Terus-menerus Sudah baku Bentuknya Jadi harus Gak harus dihilangkan Karena ini sudah baku Sudah betul Gitu ya Karena Apa yang harus kita hilangkan Adalah Kata karena saja Mengubah kata tidak Dengan tanpa Kita Tanpa Mana tidak Dan tanpa Dimangin dengan penelaman Sudah Dengan tidak juga Sudah Tepat sudah baku Gitu ya Jadi Kalau begitu Jawabannya oleh tempat Apa yang harus kita hilangkan Agar terlalu Tidak harus menjadi baku Adalah Dengan cara kita Menghilangkan Kata karirna Jadi jawabannya oleh tempat Itu yang A Kenapa Karena karirna Tidak Itu adalah konjuntor Ada dua konjuntor Kemudian Tidak tepat Di Dan konjuntor Karena ini Tidak kurang tepat Bila disimpan Di awal kalimat Gitu kawan-kawan Karena tadi Akan mengaburkan Subjek Dagihan Ada dua kalimat Juga disini Ya Ekuat Harusnya kalau kita buang Coba jadi enak Ekuatasi yang terus menerus Berlangsung dan tidak diimbangi Dengan penelaman kembali Menyebabkan kawasan hutan Menjadi rusak Nah ini Kenapa disini Kenapa disini tidak ada koma Karena ini Menunjukkan Pola kalimat Yang berurutan Sudah Jadi kalimat induk Kemudian diikuti oleh Anak kalimat Ya kalimat induknya kan Ekuatasi yang terus menerus Anak kalimatnya kan Menyebabkan kawasan hutan Menjadi rusak Jadi tidak Kita harus digunakan koma Kalau mau digunakan koma Apabila Ada kalimat Untuk memisahkan Antara anak kalimat Atau induk kalimat Yang didahului oleh Anak kalimat Nanti pokoknya di video yang Bagian terakhir Akan makin sampaikan Jadi jawabannya Untuk soal nomor 2 ini Adalah yang Begitu Kau kau understand Minap-minap Jadi mantap Kalau mantap Next Soal nomor 3 Soalnya kayak gini lagi Hutan merupakan penumpang Kelestarian Hidupan di bumi Karena tidak hanya Menyediakan bahan pangan Ataupun bahan produksi Melainkan juga Menjadi penghasil Penghasil oksigen Penahan lapisan tanah Dan penyimpanan cadangan air Nah ini dia Kawan-kawan Coba kita lihat nih Penggunaan tanda koma Nah koma itu dipakai Salah satunya untuk Memisahkan Untuk beberapa bagian Nanti di akhir kalimat Punya maaf ya Indah koma Indah koma Indah koma Dan seterusnya Nanti di bagian yang terakhir Oke kawan-kawan ya Perkanyaannya kayak gini Kalimat di atas Menjadi kalimat baku Apabila diperbaiki dengan Lagi-lagi kalimat baku Yang mana Dengan cara A Menambahkan tanda koma Sebelum kata karena B Menulis kembali kata hutan Setelah kata karena Menulis kembali kata hutan Setelah karena Mana Di sini Karena hutan Tidak hanya menjadi apan Gak usah sebetulnya ya Gak usah ditulis lagi Ini wrong berarti Mengubah kata kata Mengubah kata ataupun menjadi Dan Ataupun menjadi dan Oke gitu ya Mengubah kata ataupun menjadi Dan Ini juga Mana Bisa jadi sini Mengubah kata melainkan menjadi Tetapi Sama aja ini wrong berarti ya Mengubah kata penyimpan dan menyimpan Penyimpan dan menyimpan Mana Juga menjadi pengasuknya penahan lapisan Dan penyimpangan Cadangan air Penyimpangan Penyimpanan mungkin ya Penyimpanan 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 ini lah Sorry sorry Salah ngetik Siapa yang ngetik Mengaki Berarti salah Dan menyimpan cadangan air Penyimpan cadangan air Dan penyimpanan cadangan air Nah itu Ini juga wrong ya Coba kita perhatikan tinggal Yang mana tadi Yang A sama yang C ya Nah ternyata kawan-kawan Yang kurang tepat Menambahkan ini Coba cek yang A Membahkan tanda koma Sebelum kata karena Hutan merupakan penolong Kalau talian kehidupan di bumi Karena menambahkan Tanda koma Sebelum karena Nah koma katanya disini Berarti disini Nah sebetulnya Untuk ini Tadi kata Ma'aki ya Koma itu digunakan Salah satunya untuk Apabila induk kalimat Didahului oleh anak kalimat Sementara disini kan Tidak Kemudian tidak menunjukkan Bahwa ini Ini kan sudah berulut Ini induk kalimat Kemudian ini diikuti oleh kalimat Lagian juga ini sudah menunjukkan Kalimat yang setara Yaitu kalimat yang Setara Itu adalah kalimat Ya kenapa setara Karena Karena itu Ini bagian dari Kalimat Sebab akibat Jadi tidak harus pakai koma Berarti ini wrong Pokoknya lebih jelasin Nanti di bagian terakhir Padahal Kalau begitu Jawaban yang tersisa tinggal C Ya udah Bagi jawaban yang C Jadi ternyata Kawan-kawan Kita harus mengubah Kata ataupun Menjadi adan Kenapa? Karena Karena konjungsi Ataupun Konjungsi Konjuktor Ataupun Konjungsi Kata hubung ya Ataupun Konjungsi Ataupun Itu Digunakan apabila Kita akan membedakan Dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Misal Berbeda Misal Nanti ada di contoh kalimat Selanjutnya Oleh maaf ya Dua hal yang berbeda Gitu Bukan Kalau ini kan Dia hanya membandingkan Dua kalimat yang sama Menyediakan bahan pangan Bahan produksi Dimana bahan pangan Dan bahan produksi Ini kan sama-sama Hasil hutan Gitu ya Ini Karena tidak hanya Menyediakan bahan pangan Atau bahan produksi Jadi hasil hutan Tidak Tidak Beda Gitu Dua-duanya sama Maka yang paling tempat itu Adalah harusnya dan Ini Karena tidak hanya Menyediakan bahan pangan Dan bahan induksi Tuh Bukan ataupun Kalau mau dibandingkan Pakai atau Ini Harusnya ada dua Hal yang berbeda Sementara bahan pangan Itu kan Dua hal yang sama Karena merupakan Hasil hutan Gitu Jadi yang paling kuat Itu yang Dan Begitu Kalau kan Anak saya Minat-minat Jadi Jadi Mantap Soal Number four The last number Oke ini Kalimat Kayak ini Yang bukan Kalimat baku Lagi-lagi Kalimat baku Adalah A Sehubungan dengan Akan diberlakukannya Undang-undang hak cita Maka setiap pengusaha Jasa untuk kopi Harus berhati-hati Berarti ada Koma Diikut Berarti ini ya Kata Hubung Oke Apakah disuruh tepat Atau tidak Perusahaan bukan Bermaksud untuk Memberatkan karyawannya Melainkan Untuk menyelamatkan Aset yang bina Ini benar Kenapa Karena Koma itu Dipakai Apabila Dia Ini ada kata hubungnya Melainkan Sebelumnya Maka dia harus pakai Koma Nanti Nanti setelah ini Akan dibahas dengan Afia Walaupun sudah dilakukan Pendataan secara cermat Masih ada Keluarga miskin Yang belum terdapat Untuk mendapat bantuan Ini untuk memisahkan Induk kalimat Dan anak kalimat Itu ya Tadi Karena kurangnya Koordinasi antara Pihak penentu kebijakan Semua peraturan Yang dibuat Selalu menyebabkan Masalah Ini betul Jika para Panajer Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Tidak semuanya Hancur Oke Jadi Kalimat Yang bukan kalimat Baku adalah Yang Kenapa Karena Koma ini Maka disini Menunjukkan kalimat Yang setara Berupa hubungan Sebab akibat Jadi harusnya Nggak usah pakai Koma disininya Bagusnya Langsung aja Jadi Hubungan dengan Dibatangnya Undang-Undang Hak Kita Maka setiap Penguasa jasa Foto harus Berhati-hati Jadi Tidak usah Harus pakai Kalimat Gitu Eh pakai Koma Gitu Kalimat Harusnya Minap-minap Jadi sudah Mantap Oke Kalimat-kalimat Seperti yang Maka janjikan Penggunaan Tanda koma Biasanya Di kalimat Baku itu Jadi Kalimat-kalimat Perlu ketahui Penggunaan Penggunaan Tanda Baca Tanda Baca Khususnya Sekarang Akibatasi Pada Tanda Koma Saja Tanda Koma Koma Takom Tanda Koma Nah Gini-giranya Kapan sih Tanda Koma Itu Digunakan Gitu Yang Paling Tepat Nah Satu Tanda Koma Itu Dipakai Di antara Unsur Unsur Di antara Unsur Unsur Suatu Suatu Perincian Nah Kalau kita Memerinci Sesuatu Atau Pembilangan Baru Kita Gunakan Koma Gila Pembilangan Contoh Misalkan Misalkan Exemplenya Mangakil Mangakil Aja lah Biar mudah ya Membeli Mangga Koma Nah Nah ini Dia kan Beri antara Unsur Unsur Perincian Apa saja yang diberi Maki Mangga Koma Misalkan Manggis Koma Manggis Koma Tambah lagi Misalkan Dan Apel Nah Jadi Jadi Koma Itu Baru Digunakan Kenapa Karena Dirincikan Merupakan Suatu Kalimat Merincikan Sesuatu Apa Mangga Manggis Dan Ap Itu Baru Digunakan Tanda Koma Nih Kapan Tanda Koma Digunakan Yang kedua Itu Tanda Koma Dipakai Dia Dipakai Di Belakang Di Belakang Kata Penghubung Kata Penghubung Nih Kata Penghubung Antar Kalimat Antar Kalimat Antar Antarkalimat Antarkalimat Itu Yang Ada Di awal Kalimat Yang Ada Di Awal Kalimat Kalimat Seperti Misalnya Oleh Karena Itu Biasanya Kan Kata Hubung Yang Di depan Di awal Kalimat Itu Oleh Karena Itu Koma Nah Pakai Koma Kemudian Jadi Koma Nah Pakai Koma Meskipun Begitu Meskipun Begitu Koma Misalnya Akan Tetapi Akan Tetapi Koma Nah Baru Kita Gunakan Tanda Koma Jadi Di belakang Kata Penghubung Antar Kalimat Nah Yang Ada Di awal Kalimat Seperti Oleh Karena Itu Koma Jadi Koma Meskipun Gitu Koma Akan Tetapi Koma Contoh Misalkan Oleh Karena Itu Nah Oleh Karena Itu Koma Setiap Setiap Peserta CPNS 2020 Harus Rajin Belajar Belajar Gitu Ya Sebelum Ujian Sakran gitu Ya Oleh karena itu Setiap peserta CPNS Harus Rajin Belajar Sebelum Ujian Nah kita pakai koma itu Nah itu yang kedua Number three Sekarang Kapan Tanda koma digunakan dulu Nah Tanda koma dipakai Untuk Nah dia dipakai Untuk Memisahkan Memisahkan Kalimat Setara Nah Kalimat setara Yang satu Nah Yang satu Dari Kalimat Setara Setara berikutnya Kalimat setara Berikutnya Berikutnya Yang Nah Yang Didahului Nah Kalau gak didahului ini Gak usah gitu ya Jadi Dia Dipakai Untuk usahkan kalimat setara Yang satu Dari kalimat setara Berikutnya Yang didahului Kata penghubung Kata penghubung Kata penghubung Tetapi Koma Melainkan Koma Melainkan Melainkan Koma Atau Sedangkan Atau Sedangkan Jadi Kalau kawan-kawan Nanti menemukan Kalimat setara Yang satu Dengan yang lainnya Maka itu harus Dibisahkan Dengan siapa Oleh koma Apabila Ia didahului Kata penghubung Tetapi Melainkan Ataupun Sedangkan Contoh Misalkan ya Mang Akil Mang Akil Atau Boleh lah Mang Akil Sedang Belajar Mang Akil Sedang Belajar Koma Sedangkan Sedangkan Bebebnya Sedang Bebebnya Bebebnya Sedang Membaca Boleh Gitu kawan-kawan Atau Misalkan ya Saya mencuci Baku Eh baku Saya mencuci Piring Sedang Koma Boleh lah Tambahin lagi Saya Mencuci Piring Saya mencuci Piring Sedangkan Adik Sedangkan Adik Membersihkan Membersihkan Sikan Kamar Mandi Misalkan Gitu ya Dia setara Namun Karena Setara antara kalimat yang satu Dengan kalimat yang berikutnya Namun Ternyata dia Didahului oleh Kata penghubung Seperti Tetapi Sedangkan Melainkan Maka kita harus menggunakan Tanda koma Gitu kawan-kawan Next Yang keempat Yang keempat itu Tanda koma dipakai untuk Berusahaan Anak kalimat yang Mendahului Induk kalimatnya Jadi Dipakai Dipakai Nih Tanda koma Dipakai Untuk Memisahkan Untuk Memisahkan Untuk Memisahkan lagi sama Memisahkan Anak kalimat Anak kalimat Anak kalimat Yang Mendahului Induknya Wah Gak susah juga ya Mendahului Induknya Apabila ada Anak kalimat yang mendahului Induknya Maka kita harus Menggunakan koma Contoh Jika hujan deras Jika hujan deras Koma Nah Jika hujan deras Koma Maka Saya Atau misalkan Saya Mang akil Langsung Mang akil Tidak akan datang Tidak Akan Datang Nah Anak kalimatnya Ini Maka tidak akan datang Itu anak kalimat Induk kalimat kan Jika hujan deras Gitu Atau Kalau dibalik Baru tidak pakai koma Mang akil Tidak akan datang Jika hujan deras Nah Itu gak harus pakai koma Gitu kawan-kawan ya Tapi kalau disini Didahului Anak kalimat Mendahului Anak kalimat Yang mendahului Induknya Mang akil Tidak akan datang Jadi induk kalimatnya Yang ini Sorry Induk kalimatnya Yang ini Mang akil Tidak akan datang Jika hujan deras Ini induk kalimatnya Jadi Mang akil tidak akan datang Tapi kalau didahului Oleh anak kalimat Jika hujan deras Nih Maka Kita harus memisahkan Yang tanda koma Gitu Karena dia didahului oleh Anak kalimat Itu diantaranya Kemudian yang kelima Misalkan Yang nomor lima Ini langsung aja Tanda koma Tidak dipakai Kalau tadi dipakai Terus ya Kalau sekarang Tidak dipakai Tanda koma Tidak dipakai Untuk memisahkan Untuk memisahkan Dari tadi Memisahkan Kalau sekarang Jangan dipakai Untuk memisahkan Apa Anak kalimat Anak kalimat Dari induk kalimat Dari induk kalimat Jika Jika apa Jika anak kalimat Itu Jika anak kalimat Itu Mengiringi induk kalimat Induk kalimat Induk kalimat Oke ulangi Jadi tanda koma Tidak dipakai Untuk memisahkan Anak kalimat Dari induk kalimat Jika anak kalimat Itu Mengiringi induk kalimat Nah berarti Kalian nanti harus tahu Mana Apa yang disebut Dengan induk kalimat Apa yang disebut Anak kalimat Insya Allah di pertemuan Selanjutnya Akan maaf ya Bahas gitu ya Apa itu induk kalimat Apa Anak kalimat Contoh Misalkan Saya tidak akan Datang Jika hujan ras Kayak tadi itu Mangakil Nah Mangakil Misalkan ya Tidak akan Datang Tidak Akan Datang Datang Jika Jika Hujan ras Nah ini Adalah Contoh Anak kalimat Ya Yang Diiringi oleh induk kalimat Nah Jika